Nah, sekarang kita sampai di soal nomor 10. Nah, katanya air mengalir melewati pipa pertama menuju pipa kedua. Kecepatan air yang mengalir di ujung pipa kedua adalah, berarti diketahui, kita misalkan itu bagian V2. V2 adalah 8 meter per sekon. Lebih besar, berarti lebih besar daripada kecepatan air yang mengalir di ujung pipa pertama, berarti ditambah V ya. Ditambah V1, berarti V1 sama dengan V1 gitu kan. Nah, terus, luas penampang pipa pertama, A1 sama dengan 150 cm pangkat 2. Kemudian, luas A2-nya sama dengan luas penampang pipa pertama. Ya, berarti A2-nya 90 cm pangkat 2. Jika tekanan pipa pertama, berarti P1 sama dengan 8 x 10 pangkat 5 N per meter pangkat 2. Dan tekanan pipa kedua, P2 sama dengan 6 x 10 pangkat 5 N per meter pangkat 2. Berbedaan, ketinggian kedua ujung pipa adalah, berarti yang ditanya itu delta H. Nah, kita cari dulu nilai V-nya ya. Jadi, menggunakan debit. Berarti, Ki1 sama dengan Ki2. Berarti, A1 x V1 sama dengan A2 x V2. Nah, A1-nya 150, V1-nya adalah V1 sama dengan A2-nya 90, V2-nya adalah 8 ditambah V1. Berarti, 150 V1 sama dengan 720 ditambah 90 V1. Pindah ruas, 150 V1 dikurang 90 V1 sama dengan 720. Jadinya, ini berapa nih? 60 ya. 60 V1 sama dengan 720. Berarti, V1 sama dengan 720 bagi 60. Jadinya adalah 12 meter per sekon. Oke, kemudian kalau kita mau cari V2, berarti V2 adalah 8 ditambah V1. Berarti, 8 ditambah 12 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, dapat kita nilai V1 dan V2. Sekarang kita jawab menggunakan rumus hukum bernauli ya. Langsung aja nanti kita pindah-pindahin rumusnya ya. Kita buat dulu rumusnya, bernauli itu kan rumusnya P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita pindahin, kita pindahin P1 dikurang P2. Nah, sama dengan, kita kan mau cari delta H ya. Berarti, ini kita hapus. Nantunya delta H kan, berarti P2 sama dengan rho GH2 dikurang rho GH1 ditambah setengah rho V2 kuadrat. dikurang setengah rho V2 kuadrat, eh V1 kuadrat. Jadinya, P1 dikurang P2 sama dengan rho G delta H ya. Ditambah setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, P1 kurang P2 itu adalah 8 kali 10 pangkat min 5 dikurang 6 kali 10 pangkat min 5. Nah, sama dengan rho itu kan 1000 kali 10 delta H ditambah setengah kali 1000. V2 dikuadratkan itu adalah 400 dikurang V2 dikuadratkan 144. Nah, ini jadinya 2 kali, eh kok pangkat min 5? Pangkat 5 ya. Jadinya ini 8 kurang 6 kan 2, 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan ini 1 kali 10 pangkat 4 delta H ditambah ini coret dapat 500. 400 dikurang 144 adalah 256. Nah, berarti jadinya gimana nih? Kita pindah ruas, berarti 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 delta H ditambah 500 kali 256 adalah 12800. Nah, pindah ruas, ini kita jabarkan 200.000, dikurang 128.000 sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 delta H. Berarti ini kalau dikurang adalah 72.000 sama dengan ini 10.000, 1, 2, 3, 4 delta H. Berarti ini dibagi ya, berarti 72.000 dibagi 10.000 sama dengan delta H. Berarti jadinya 7,2 meter delta H. Nah, dapatlah kita delta H-nya 7,2 meter ya, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, adik-adik, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!